Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, kalau urusan makan, kamu memang paling cepat. Ya, habis. Hmm, makan apa lagi ya? Nah, itu dia. Hehehe, makan es krim enak nih. Hehehe. Hah? Hah, mau ke mana lagi sih, Dodo? Aduh, panjang banget nih antriannya. Loro bisa gak kebahagiaan nih. He, kamu kok gitu sih, seenaknya saja? Gak senang. Ya sudah, Dodo pindah. Hehehe, di depan deh sekarang. Hei, jangan mau enaknya saja dong. jurang. Antri dong Hei, siapa yang melempar dodo? Aku, kenapa? Hei, kamu hamil juga ya? Hei, jangan tertawa. Kamu kan yang melempar? Iya, memangnya kenapa? Emang aku kerenjang sampah? Sembarangan aja kamu. Habis, kamu seenaknya saja. Tidak mau antri. Iya, betul. Tadi dia juga begitu. Bilang aja kalian sirik. Nggak bisa lihat orang maju. Kak Nadia, dodo kenapa tuh? Paling dia bikin ulah lagi, biarkan saja dulu. Bukan begitu. Kamu kan datang belakangan, jadi barisnya di belakang dong. Hah? Eh, Rita. Sudah tidak usah bertengkar. Nanti adikmu kaget. Hah? Apa tidak salah, Bu? Adiknya kan masih dalam perut. Iya, Ma. Memangnya adik sudah bisa mendengar. Bisa. Meskipun di dalam perut, adik sudah bisa mendengar. Hah? Memangnya dia sudah punya telinga? Jangan kan telinga. Mata, hidung, tangan, kaki, dan organ tubuh lainnya sudah punya. Apalagi sudah sembilan bulan seperti sekarang. Memang kalau baru satu bulan belum punya. Begini deh, kita ambil es krim dulu sekarang. Nanti ibu ceritakan. Oh, setuju, setuju, setuju. Awalnya, kita semua berasal dari air. Di dalam perut ibu yang disebut rahim, dari waktu ke waktu air tersebut tumbuh dan berkembang. Air tersebut berubah menjadi segumpal daging. Lalu, membentuk tulang, syaraf, pembulu darah, dan berbagai macam organ tubuh. Sampai pada waktu yang ditentukan, Allah meniupkan ruh padanya. Sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Nah, pada saat inilah ia dikatakan manusia yang mulai bisa merasakan apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Semua proses ini sekali lagi terjadi di dalam rahim ibu. Dan berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari. Kamu dengar juga kan, Dek? Hah? Wah, berarti sebentar lagi Dede akan lahir, dong. Insya Allah, kata dokter dalam beberapa hari lagi. Kalau adik dalam perut Kak Dodo, kapan lahirnya? Ini bukan hamil, tahu. Nah, itu gendut begitu? Ini sudah dari sananya.